Sedikitnya, tiga rumah adat milik warga di Kabupaten Mamasa, Sosibarat rusak parah akibat tertimpa patahan dahan pohon beringin raksasa. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, warga yang rumahnya hancur terpaksa mengungsi. Tiga rumah milik warga di desa Salutambun, Kejamatan Pana, Kabupaten Mamasa, rusak parah. Tiga rumah adat tersebut hancur, usai tertimpa patahan dahan pohon beringin berukuran raksasa. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat kejadian ketiga rumah adat tersebut sedang kosong, lantaran pemiliknya berada di sawah. Selain merusak rumah adat hingga tidak dapat lagi ditempati, dahan pohon yang tumbang juga menghancurkan lumbung padi milik warga. Diduga, dahan pohon beringin berukuran raksasa tersebut patah, lantaran tak sanggup menahan terpaan angin kencang. Hari ini sudah dilakukan pembersihan, bergotong-goyong antara TNI Polri, pemerintah tempat masyarakat, dan teman-teman kawan-kawan TRC dan taganan, dan sosial di Lukas Siti. Sampai saat ini, kita menyimpulkan ada pergerakan angin kencang, yang menyebabkan dahan pohon yang cukup besar, jatuh menumpah pemikiman warga. Akibat peristiwa ini, sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, ANYUS, melaporkan. Terima kasih telah menonton!